Pemirsa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kabupaten Kendal telah membuka layanan klinik rumah swadaya yang berlokasi di ruang depan kantor Disperkim Kendal. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan tempat konsultasi bagi masyarakat yang berencana akan membangun rumah hunian sehingga rumah yang dibangun nanti dapat memenuhi standar yang bagus, sehat, dan tentunya juga hemat anggaran. Kepala Disperkim Kabupaten Kendal yakni Muhammad Nur Hashim menyatakan bahwa klinik rumah swadaya ini memberikan berbagai layanan konsultasi. Di klinik ini, masyarakat akan diberikan gambaran tentang rumah yang baik dan benar melalui brosur dan juga video. Dengan demikian, mereka dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan dana yang mereka miliki. Tidak hanya bagi masyarakat umum saja, klinik rumah swadaya juga membuka layanan konsultasi bagi para pengembang yang mencari lahan untuk dijadikan perumahan. Lahan yang dipilih harus sesuai dengan tata ruang yang ada agar tidak menyalahi peraturan yang sudah berlaku. Untuk menjalankan layanan ini, klinik rumah swadaya bekerja sama dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa Tiga, Kementerian PUPR Republik Indonesia yang berkantor di Yogyakarta, serta Direkturat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR Republik Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan konsultasi yang komprehensif dan juga bermanfaat bagi masyarakat serta para pengembang. Jadi kita di Kabupaten Kendal, di Sparkim itu punya namanya Klinik Rumah Swadaya, di mana kami melayani masyarakat umum yang berkeinginan untuk berkonsultasi tentang bagaimana membangun rumah, khususnya rumah swadaya yang baik, benar, dan bisa hemat Pak. Kemudian juga barangkali teman-teman pengembang juga mau konsultasi bagaimana mencari lahan yang kuning dan sebagainya, kami juga siap membantu untuk berdiskusi di situ. Jadi sepertinya rumah komunitas di Patean maupun di mana penyangkirin mulai hari itu, itu salah satu hasil daripada diskusi masyarakat dengan kami untuk membangun rumah komunitas, rumah swadaya. Dengan adanya klinik rumah swadaya ini, di Sparkim Kabupaten Kendal berharap, masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas dalam merencanakan pembangunan rumah hunian, sehingga terwujud rumah yang sehat dan nyaman, sesuai dengan harapan masing-masing. Irfan Wahyu Saputra, Sumarang TV.